Satu lagi Ustaz, kalau beli emas secara online itu gimana Ustaz? Sebagian ulama mengatakan membeli emas secara online tidak langsung dan dicicil riba. Mengapa mereka mengatakan riba? Karena transaksi itu uang dengan uang. Oh ini gak uang dengan uang Ustaz. Ini Ustaz uang rupiah. Lalu kemudian yang jual ini kan emas. Di zaman Nabi gak ada uang kertas. Di zaman Nabi hanya ada dua uang. Yang pertama dinar, uang emas. Yang kedua dirham, uang perak. Maka ketika saya beli emas tidak cash, Maka sesungguhnya akadnya adalah uang dengan uang. Uang rupiah dengan uang emas. Itulah orang yang mengatakan gak boleh beli emas kalau gak cash. Karena transaksinya uang dengan uang. Tapi pendapat kedua, mengatakan boleh beli emas kredit tidak cash. Kenapa? Karena zaman sekarang emas sebagai komoditi. Emas sebagai barang. Emas bukan sebagai uang. Dan patwa majelis ulama, patwa ormas Islam, kontemporer mengatakan Boleh beli emas tidak cash. Karena emas zaman sekarang bukan uang. Emas sekarang adalah barang. Jadi sama dengan kalau saya beli mobil boleh kredit, Maka beli gelang juga boleh. Karena bukan uang dengan uang. Situ letak sebab boleh tidak boleh. Follow us.